Dan yang paling penting yaitu di konten ini yaitu giveaway Tebak, gue tepatin janji kalian Halo Earth, welcome back with me and him and kita semua and we are the Earth Oke, jadi seperti hari sebelumnya yang dimana kita sudah tampilkan ada sesuatu bayangan yang menyelip gitu Nongol sedikit di vlog Mirage alias Honda Mirage Pokoknya itu topik lanjutannya itu ya hari ini gitu Gue taking sama Diki sama anak-anak juga baru menyelesaikan project Belum menyelesaikan sih akan mempublish project ini nih Coba buat kalian tau gak ini mobil siapa gitu Buat kalian yang mungkin sebelumnya sudah mengikuti channel ini Ya pasti tau tentunya ini mobil apa dan mobil siapa Dan yang belum juga ya boleh lah subscribe-subscribe Ajak teman-teman kalian buat ikutin channel ini Gue minta selalu dukungan yang terbaik dari kalian untuk kita semua disini Oke, jadi langsung aja di belakang gue Ini ada gallon saber yang dimana bisa dibilang itu tandem maut gue Tandem asmara gue yaitu Om Rudy Tampilannya mungkin ya nanti kita masukin foto Om Rudy-nya Eh foto gallonnya maksudnya bukan Om Rudy-nya Aduh Om, sorry Om keceplosan Jadi ya ini mobil emang sebelumnya itu sudah naikit saber Dan bisa dibilang Nih di belakang kalian pasti tau ini mobil lagi mau diapain Soalnya ini ya udah terlihat hancur lagi Dari mobil yang tadinya rapi dipake harian, dipake mejeng Pake buat mungkin ke depannya event Dan sekarang hancur lagi nih Dia build ini Apa ya berarti totalnya sekitar 6 bulan 6 bulan dan akhirnya dihancurkan lagi nih mobilnya nih Nah buat kalian-kalian juga mungkin Kepo-kepo tampilan mobilnya seperti apa Nanti kita coba tampilin sedikit By foto maupun video pendeknya di vlog ini Hah? Atau follow Instagram nih Kita sebelumnya info juga Kita ada 5 Instagram guys ya Tampilannya semua Instagram ada disini Untuk yang kepo-kepo pengen nyamain beli body kitnya kayak Gelen ini yang tipe saber Juga bisa via cicilan Tokopedia 0% selama 12 bulan Lanjut lagi Dan Nih Langsung aja nih Gue boleh giveaway lagi gak nih dik? Lajar Nah oke ini mumpung pengen Chinese New Year Dan berhubung bos gue lagi baik ya Dia mau bikin giveaway terus Mungkin selama setiap hari Selama seminggu Bener gak? Iya deh Iya deh tuh kan gue paksa nih Padahal ini spontan loh guys Gue maksa dia gitu Jadi ini buat sama-sama balik lagi merasakan Buat kalian tau produk earth seperti apa Untuk apparels Ya nanti kita bisa kirim ke alamat kalian Dan tentunya kalian harus follow dulu Kita ada 5 Instagram lagi kita ingetin Subscribe Ajak temen kalian Dan tolong fotonya dipublish di social media Contoh Instagram mungkin Facebook Oke cuman kita gak mainan Facebook Cuman Instagram Dan tolong di tag Ada 3 account penting yang harus kalian tag Art Auto Concept Art Industry Dan Art Apa lagi dik? Gear in store Oke Pokoknya 3 account itu wajib kalian tag untuk Yang mendapatkan Giveaway dari kita gitu Ya pokoknya seperti itu guys Dan gue langsung bikin lagi giveaway Coba Buat kalian yang Lihat mobil ini udah pasti repaint guys Ini mobil pasti repaint Warna apa? Warna apa dia memilih Untuk ditempelkan ke saber galennya itu Ya pokoknya cluenya seperti itu Dan langsung ke topik sekarang Dan terus gue nih Lagunya Sela on 7 Aduh Nih jadi Ini proses repaint Yang kita lakukan di Bengkel kita ini Jadi pertama yang kita lakukan Yaitu otomatis ngelepasin part-part yang bisa dilepas Contoh handle Kaca Kap mesin Body part Mungkin nanti ke depannya Udah setelah finishing naik cat Masih gue jack stand ini mobil Karena gue bakal anti karat daleman nih mobil juga Apalagi buat mobil-mobil kalian Yang umurnya tahun 90an Itu penting banget Namanya proses anti karat bawah dek Jangan sampai lagi musim hujan begini Kalian rabas banjir Dan akhirnya kaki kalian kayak Lagi di tempat spa Ya Terendam Tiba-tiba dingin gitu kan Diem-diem-diem Dingin aja tau-tau Terus gak bisa melek Kedip-kedip-kedip Oh iya Ya kan gitu Ya pokoknya itu proses-proses dari Kita ini seperti ini Contoh Nih bagasi udah Kita copotin ya Kita lagi Ngebaca dulu nih permukaannya seperti apa Semakin panjang mobil kalian Tentunya semakin Apa ya Jadi lurus juga permukaan bodi kalian Itu semakin kemungkinan juga Adanya terkena Apa? Lesung pipit Kita bilang ya Apa tuh? Lesung pipit itu apa berarti ya? Titik penyok Titik penyok Jadi itu yang paling menyebalkan Segimana bagus cat mobil kita Kalau ada dikit aja Itu pasti akan mengganggu mata kalian Dan tentunya jika mobil kalian di dalam kontes Kena lampu cahaya dalam gedung Atau kena matahari Bergelombangnya itu tidak rata Pasti kalian bete banget gitu Jadi ini namanya proses Yang gue suka bilang itu Melempengkan garis bodi Bahasa formalnya apa ya dik ya? Meluruskan garis bodi Meratakan Meratakan garis bodi guys Itu bener Jadi ya seperti ini Kita melihat garisnya itu Menggunakan epoksi Bisa dibilang Tuh ini udah kita lagi lurus-lurusin Kita lihat dulu nih permukaannya Lempeng enggak Dari sudut garis tarikan Fender depan nih Sampai ke bagasi kalian Kita mau lihat tuh Garisnya gimana Apakah jarak antar pintunya sudah rata Ini juga perlu diperhatikan nih guys Kadang-kadang yang hal-hal seperti ini Disepelein kita-kita semua Nih Jarak-jarak pintu ininya Kita harus bener-bener ukur Kalau emangnya Semua garis bodi dari ini mobil Kisaran Ini setengah mili ya mungkin garis bodi ya Garis pemisah Ini kurang lebih setengah mili Dan semua harus setengah mili Dimanapun juga Eh sorry guys Setengah senti Setengah mili mah Waduh Kutu juga enggak masuk kali ya Oke tuh Ini harus kita Lempengin semua nih Ini kayak contoh ini nih guys Ini bisa dilihat Ini cat lamanya itu Sudah mulai terkelupas Dan ada penyok nih disini Jadi ini enggak rata Ini bakal kita Akan ratain semua Gitu Nah ini salah satu challenge Di Galen Buat kalian Galen user Ini adalah salah satu Yang menurut gue Paling riskan di Galen Ini Karet kaca Depan Yang paling riskan Karena karet kacanya itu Menyelimuti atap Dari mobil kalian Jadi bete banget sih Kalau misalkan Galen tahun 90an Kita lepas karet kacanya Itu udah pasti Ambiar guys Ambiar itu Pasti Ambiar ya Udah Gak bisa kalian Pertahanin lagi Mau kalian lepas ya Pakai Bahasa kalbu Gitu Percuma Mendingan kita langsung sinaran Bener gak sih Nah Jadi kan Ini kesulitannya Gue langsung open Kasih tau ke kalian Ini kesulitannya Yaitu karet kaca Ini harus hati-hati Banget Dan tentunya Ini Kalau kalian lihat Di mobil ini Ini mobil tuh Dasarannya Emang warna sebelumnya Itu hitam Ini warna hitam Kenapa gak kita klotok Karena ini mobil Sebelumnya Sudah ada proses repaint Dimana Permukaan gelombangnya itu Tidak terlalu keliatan Hanya finishnya Tidak maksimal Dan akhirnya Daripada kemarin Kita kletek-kletek Lagi catnya segala macam Makan waktu Terus Ketika kalau cat Di kletek Harus kalian Dempule rata juga Ngalusin itu Lama Itu Bakal memakan Waktu kalian tuh Cukup Capek Cukup lama ya Cukup capek gitu Jadi ini Gue langsung aja Langsung timpa Epoxy Dan Epoxy Nanti gue finishing Gue halusin lagi Baru naik cat dasar Dasaran pun Kalau di gue sendiri Gue gak cuman Pakai satu dasaran Gue pasti lebih dari Satu dasaran gitu Agar Agar Pakai dasar-dasar Kemerdekaan Republik Indonesia UD ya Jadi Banyak banget triknya Dan mungkin Di vlog kali ini Gue cuman bisa ngasih tau Bahwa Ya ini mobilnya Gelen Om Rudy Udah lagi Diprogress sama kita 80% Sebelum Proses cat itu selesai Karet-karet Part-part Udah kita take out semua Dan yang paling penting Yaitu Di konten ini Yaitu Giveaway Tebak Gue tepatin janji kalian Ya ini warna apa Dibikinnya Buat yang kemarin Udah Dapet giveaway Di konten sebelumnya Congrats dulu Thank you Udah support Dan vlognya Mudah-mudahan Earth bakal selalu Membawa konten-konten Yang menarik Dan edukasi Kepada Semua Yang nonton channel ini Gitu guys Mungkin Ya Gue ingetin lagi Last word Kita punya 5 instagram Tampilan ada disini Jangan lupa Ajak temen kalian Buat subscribe channel ini Mungkin topik kita Segini dulu Thank you for watching And Be the best on earth guys See ya Thank you Bye 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 sub indo by broth3rmax